Intro Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Definitif DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 yang digelar di Gedung Utama Kompleks DPRD Kaltim pagi tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, Senin 1 Oktober 2019 Melantik dan mengambil sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kaltim periode 2019 hingga 2024 dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Sutoyo dan pelantikan ini juga dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isranur dan Hadi Mulyadi Dari unsur pimpinan DPRD Kaltim periode 2019 hingga 2024 yang dilantik adalah Ma'amur HPK dari Partai Golkar sebagai Ketua DPRD Kaltim kemudian Muhammad Samsun dari fraksi PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua 1 dan di posisi Wakil Ketua 2 adalah Andi Harun dari fraksi Gerindra dan di posisi Wakil Ketua 3 adalah Sigit Wibowo dari fraksi PAN Gubernur Kalimantan Timur Isranur berharap kepada anggota DPRD Kaltim yang sudah dilantik agar dapat melakukan sinergeritas terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur yang lebih baik Sementara dari Ketua DPRD Kaltim definitif periode 2019 hingga 2024 Ma'amur HPK menyatakan bahwa dengan diangkatnya sebagai Ketua DPRD Kaltim dirinya akan segera mengajak seluruh anggota Dewan yang terpilih untuk bersinergi dalam menampung aspirasi masyarakat dalam membangun Kaltim yang lebih baik dan berdaulat Tentunya ini tugas yang dipercayakan masyarakat kepada kami bermanfaat ini tentunya tugas yang cukup berat dan insya Allah akan menjadi ringan apabila bisa mampu kami ciptakan kebersamaan Ketua Dewan Perugitan yang ada dipercayakan sehingga itu penting disuntut awal-awal program kita tidak lain kita mulai dari awal kemarin sejak kita dilantik di pimpinan sementara di buku sementara kita mencoba bagaimana kita semuanya bisa bersama-sama apapun yang bentuk kekuatan di dalam ini yang tergabung dalam paritai politik kita tidak melihat apakah satu atau dua orang, tiga orang, tidak tetapi semuanya yang tergabung dalam KM ini baru-baru satu-satuan yang harapan tentunya ke depan bisa menampung aspirasi masyarakat dan bisa berbuat bagaimana ke depan bisa lima tahun menatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dari Gedung Utama DPRD Kaltim Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan DPRD Kaltim masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 GATV Kaltim, Rusli mengabarkan Kita mendukung sepenuhnya program-program kita yang dilakukan timbal dolar, tentunya itu merupakan bagian karena fungsi kami adalah fungsi memberikan dukungan kepada pemerintah politik yang nanti menjalankan oleh pemerintah